bismillahirrahmanirrahim ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disempat lagi bersama saya wahab nasaru saat ini saya sedang berada di salah satu masjid tua yang ada di kota Gorontalo yaitu masjid Al-Jauhar di kampung Bugis atau di kelurahan Bugis kota Gorontalo jadi masjid ini dibangun pada abad ke-19 atau sekitar tahun 1800-an setahu saya ya mungkin ada juga yang bilang kalau lebih tua dari itu mungkin 1700-an yang jelas mesti ini hingga hari ini masih berdiri dan hidup dan sangat bermanfaat bagi warga ya jadi kita bisa eksplor ya jadi ini adalah salah satu artefak sejarah di kota Gorontalo ini adalah beduknya ya jadi beduk di pukul sebelum ajan tiba ini sangat klasik ya ini menandakan masjid ini merupakan salah satu masjid tradisional Islam di Gorontalo bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini adalah makam-makam ulama atau pendiri masjid ini jadi berlokasi di samping depan dari masjid Al-Jauhar di kampung Bugis ini ini adalah ulama-ulama awal ya yang mendirikan masjid ini jadi itu ada kubah putih itu adalah salah satu imamnya di zaman dulu atau ulama-ulama di masa itu yang merupakan orang alim ya ini tentu saja adalah situs bersejarah dari peradaban Gorontalo khususnya sejarah Islam Gorontalo ini sebagian batu nisanya ada yang masih bergaya klasik atau bergaya kuno ya sebagian sudah direhab jadi konon kabarnya ada salah satu murid dari Sunan Bonang beliau seorang Syed atau Habib lah kalau di zaman sekarang namanya itu dimakamkan disini di area kampung Bugis tapi tidak tahu sebelah mana ya jadi ya kita lihat ini masjidnya nyambung dengan makomnya ya gitu ya masjidnya sudah mengalami beberapa kali rehab bangunan ya dulu modelnya tidak seperti ini kemungkinan model lamanya ya atapnya berlancip tiga ya tiga susun oke bosku kita lanjut lagi eksplorinya ya saya mau minum kopi dulu ini ya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.